hai 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 guys jumpa kembali dengan untimo di Saung Doyong channel pada pagi hari ini pada hari minggu biasanya olahraganya diluar namun karena kondisinya agak menduk dan ada kegiatan maka olahraganya cukup di rumah dengan alat yang ada saja yang sehat dan berkeringat gimana kabarnya Sobat Saung Doyong mudah-mudahan sehat semua dan keluarganya juga sehat Amin pada kesempatan hari ini saya juga mau memberikan sebuah artikel yang saya dapatkan dari grup WhatsApp sebelah yaitu tentang filsafat kehidupan manusia kunung memiliki ketinggian masing-masing begitu juga air memiliki kedalaman masing-masing tidaklah perlu saling membandingkan karena setiap orang juga punya kelebihan masing-masing perlu direnungkan ya kemudian angin memiliki sifat yang bebas awan memiliki kelembutan tidak perlu kita meniru setiap orang juga memiliki sifat masing-masing pasti ya guys kemudian Raihlah apa yang kita anggap bisa membawa kebahagiaan apapun ya selanjutnya hargailah apa yang kita anggap suatu keberuntungan jadi yang langkah itu adalah beruntung makanya sebuah keberuntungan ini sering dicari orang juga kemudian berikutnya adalah ikuti kata hati agar tidak ada penyesalan dalam hidup jadi kebenaran itu sebenarnya dari dalam hati dan kita bertindak itu biasanya mengikuti kata hati gitu ya oke kemudian manusia punya satu jalan yakni jalanilah jalan sendiri kemudian manusia punya dua mustika apa itu yang pertama tubuh sehat untuk bisa tubuh sehat ya ini secara-nya seperti ini berolahraga insyaallah ya kemudian yang kedua suasana hati baik hati yang baiknya penting sekali kita harus kita punya tubuh sehat jika suasana hati selalu baik sehingga imun kita selalu terjaga kemudian manusia punya empat penderitaan hidup yang pertama tidak melihat kebenaran tertutup mata hatinya kemudian yang kedua tidak bisa merelakan rela itu penting ikhlas sesuatu kalau kita beramal tidak ikhlas tidak ada artinya yang ketiga yang ketiga tidak mau kalah jika ada orang yang berantem berebut itu karena tidak mau kalah saling ngotot-ngototan mengalahkan satu dengan yang lainnya yang keempat yang keempat tidak bersedia melepaskan selalu ingin dikuasai sendiri tidak mau memberikan atau berbagi kepada orang lain tidak mau berinfak tidak mau ber amal itu dari sifat dari tidak mau atau tidak bersedia melepaskan oke selanjutnya manusia punya lima kalimat hidup apa saja itu yang pertama walau susah tetap berusaha itu sifat dari manusia selalu ingin bertahan hidup makanya manusia itu walaupun susah tetap berusaha kemudian yang kedua walau sudah baik tetap harus bersahaja supaya tidak dikatakan sombong kemudian yang ketiga walau serba kekurangan juga harus percaya diri karena sebenarnya hidup ini sudah dijamin rejeki sudah disediakan oleh Allah untuk masing-masing makhluk tinggal kita berusaha untuk mencarinya yang keempat walau berkelebihan juga harus hemat artinya tidak boleh boros supaya berhemat supaya bisa beramal kalau kita boros akhirnya kekurangan beramal juga tidak bisa dilaksanakan yang kelima walaupun ketinginan hati harus tetap hangat itu lima kalimat hidup manusia berikutnya manusia punya enam kekayaan hidup apa saja yang pertama adalah tubuh yang kedua pengetahuan yang ketiga adalah impian yang keempat adalah keyakinan yang kelima rasa percaya diri yang keenam dekat berjuang sobat saung doyong permesa semuanya saat kita menanam padi rumput ikut tubuh tetapi saat kita menanam rumput tidak pernah tumbuh padi disini kita bisa mengambil hikmah bahwa sesuatu yang kita lakukan harus menghasilkan yang ganda jangan yang kita lakukan hanya sia-sia saja kemudian dalam melakukan kebaikan kadang-kadang hal yang buruk turut menyertai tapi saat melakukan keburukan tidak ada kebaikan bersamanya oke itu kemudian saat kita menarik energi maka energi negatif juga akan ikut tertarik tapi saat kita menarik energi negatif maka tidak pernah tertarik energi positif kembangkan terus perbuatan baik dan kebajikan dalam kehidupan kita semoga bermanfaat artikel yang tadi saya sampaikan jangan lupa like komen dan subscribe juga share kepada teman-teman semuanya terima kasih salam berolah selamat menikmati selamat menikmati